Saudara seorang anak yang ditimang, dijaga dari kecil oleh ibunya tidak menjamin hubungan keduanya harmonis selamanya. Baru-baru ini kasus memprihatinkan terjadi di Depok. Seorang anak tega menghabisi nyawa ibunya sendiri. Tak hanya ibu, sang anak juga tega melukai ayahnya. Kasus ini menarik perhatian publik. Saudara seorang anak berinisial RA tega menghabisi nyawa ibu kandungnya SW. Sang ibu ditemukan sudah tidak bernyawa di dapur rumahnya. Tak hanya ibunya, sang anak RA juga menyerang ayahnya, BA, hingga mengalami luka berat. Peristiwa ini baru diketahui warga Tapos Depok setelah mendengar teriakan dari dalam rumah pelaku pada Kamis 10 Agustus. Dan saat itu warga langsung mengecek lokasi dan menyaksikan pemandangan naas. Nyawa SW ibu pelaku tak bisa lagi ditolong. Sementara pelaku, RA dan ayahnya BA sama-sama terluka. Polisi menduga penyebab peristiwa ini berawal dari permasalahan internal antara pelaku RA dengan ayahnya, BA. Kita masih didik tapi keterangan awal kita diperoleh bahwa adanya permasalahan keluarga lah. Dengan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Jadi dari situ lah dimungkinkan muncul permasalahan tersebut. Lebih lengkap sodara, kasus anak menghabisi nyawa ibunya berawal dari pelaku sempat dimarahi oleh ibu dan ayahnya sehari sebelum kejadian. Nah lalu pada Kamis 10 Agustus pelaku RA menyerang ibunya saat berada di meja makan dengan senjata tajam. Pelaku juga menyerang ayahnya yang masuk ke dalam rumah 15 menit setelah pelaku menghabisi nyawa ibunya. Pelaku menarik ayahnya ke kamar dan mengunci pintu kamar. Pelaku menjalankan aksi keji tersebut setelah pelaku RA mengantarkan adik perempuannya ke sekolah. Dan untuk mendalami kasus ini polisi terus melakukan penyelidikan. Dimana dalam tahap pemeriksaan saksi dan mengumpulkan alat bukti. Setidaknya ada enam orang saksi yang diperiksa. Mereka adalah teman-teman korban, tetangga, dan warga yang menemukan korban pertama kali. Sementara ayah korban belum bisa memberikan banyak keterangan. Selain memeriksa para saksi, polisi juga memeriksa kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu ibu pelaku SW disolatkan di Musola yang tak jauh dari rumahnya saudara. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Korban SW kemudian dimakamkan di TPU Kampung 1, Tapos Depok, Jawa Barat. Pemakaman korban dihadiri sanak saudara dan kerabat. Sementara suami korban masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengalami luka senjata tajam. Tindakan pelaku RA yang membunuh ibunya sendiri serta melukai ayahnya membuat tetangganya kaget. Pasalnya saudara, baik orang tua dan pelaku dikenal ramah dan baik kepada tetangga. Mereka tidak menyangka SW bakal bernasib naas di tangan anaknya sendiri. Bapaknya juga baik. Sering nebor, beli. Tadi ada teriakan dulu ya? Iya, teriakannya panjang. Ini tuh lumayan panjang. Kalau sampai kedengaran ke situ. Yang teriak siapa? Yang apa tuh? Yang teriak itu ibunya. Iya, perempuan. Dan ini dia saudara pertama kali pelaku RA ditampilkan di publik. Polisi akhirnya menetapkan RA sebagai tersangka setelah menghabisi nyawa ibunya sendiri dan menganiaya ayahnya. Sementara tersangka mengaku menyesal sudah menghabisi nyawa ibunya. Namun tersangka mengaku menyerang kedua orang tuanya karena menyimpan sakit hati. Akibat perbuatannya tersangka terancam mendapat hukuman mati. Menetapkan pada kesempatan kali ini kita sampaikan bahwa dari penyidik, dari hasil kolah TKP, pengumpulan untuk warna bukti maupun alat bukti dari penyidik posisi manggis, menetapkan saudara inisial RA sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Perkataan menimbulkan sakit hati. Ya seperti pengakuan tersangka RA sebelumnya saudara. Ada pun motif RA sampai tega menghabisi nyawa ibunya karena merasa sakit hati, dituding menggelapkan uang bisnis keluarga. Di mana orang tua tersangka memiliki pabrik produsen kemasan. Masih dari keterangan tersangka RA, ia sering dimarahi oleh kedua orang tuanya. Ia mengaku selama ini memendam perasaan jengkel tersebut, sampai akhirnya meledak pada Kamis 10 Agustus kemarin. Ya saudara, kasus ibu tega membunuh kasus anak, tega membunuh ibu sendiri. Tidak hanya terjadi di Depok, saudara. Di bulan April lalu, peristiwa yang sama terjadi di Malang, Jawa Timur. Seorang anak berinisial DH ditangkap kepolisian Resor Malang setelah menghabisi nyawa ibunya sendiri. Pelaku membunuh korban dengan senjata tajam setelah sempat terlibat adu mulut. Sama dengan kasus di Depok, tersangka DH pembunuhan ibu kandungnya sendiri di Malang juga mengaku merasa sakit hati setelah dimarahi korban es. Awalnya, anak dan ibu tersebut terlibat adu mulut di rumahnya. Korban menanyakan uang sewa lahan tebu yang diduga dihabiskan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari. Berasa kesal atas pertanyaan ibunya tersebut, pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban meninggal dalam perjalanan saat akan dibawa ke rumah sakit. Saudara, kasus anak bunuh ibu bukan sekali dua kali terjadi. Masih banyak kasus di sejumlah daerah dengan peristiwa serupa. Oleh karenanya penting bagi kita orang tua dan anak saling memahami satu sama lain. Sering meluangkan waktu bersama, saling jujur dan terbuka, dan menghindari penggunaan gadget saat bersama. Hormat kepada orang tua adalah keharusan. Kasih sayang orang tua kepada anak juga hal mutlak yang harus diberikan. Emosi sampai tega membunuh ibu berakhir menjadi penyesalan seumur hidup. Ya, penyesalan memang selalu datang di akhir. Namun penyesalan tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Selamat menikmati.